Kita ngomongin soal masak, memasak, atau juru masak. Nah, lo bisa masak gak? Bisa. Bisa masak? Dikit-dikit. Gini, oke. Kalau ngomongin soal juru masak atau yang lebih dikenal dengan chef, sering dikenal ini sebagai profesi yang dikerjakan oleh wanita. Nah, bagaimana pendapat para chef tentang tanggapan ini? Berikut informasinya. Wajar saja kalau memasak diidentikan dengan wanita. Banyak yang beranggapan bahwa salah satu faktor menjadi wanita ideal adalah dengan memiliki keahlian memasak. Bahkan, ada yang mengatakan kalau dapur merupakan tempat bagi kaum hawa. Dengan adanya pemikiran seperti itu, bukankah seharusnya para chef atau koki juga didominasi dengan perempuan? But good people, faktanya justru berbanding terbalik. Hingga saat ini, kebanyakan chef profesional berjenis kelamin pria. Baik itu di hotel berbintang ataupun restoran mewah, Anda pasti akan lebih banyak bertemu dengan chef pria. Bahkan, dari hasil sebuah survei yang dilakukan, 77% koki pria mendominasi hotel dan restoran. Sedangkan chef wanita hanya 19% saja. Dominasi pria di dapur hotel dan restoran ini didasari dengan adanya beberapa anggapan yang mengatakan bahwa dalam beberapa hal, pria dirasa lebih tepat bekerja sebagai seorang chef profesional. Dan beberapa alasan mengapa lebih banyak koki pria adalah karena kaum lelaki dianggap lebih dapat berkreasi dan memiliki jiwa seni lebih tinggi dibanding wanita. Ada juga yang mengatakan bahwa menjadi chef dibutuhkan tenaga dan mental yang sangat besar mengingat pekerjaan di dapur termasuk ke dalam pekerjaan berat dan penuh tekanan. Well, dengan adanya penyelesaian singkat tadi, lalu seperti apa komentar dari para chef pria berikut ini? Kalau saya memang dari dulu sudah dikenal sebagai seorang healthy chef. Jadi semua masakan saya sebisa mungkin ada konsep kesehatan di sana. Saya sih lebih ke hot kitchen ya. Saya lebih ke masakan, lebih ke masakan bukan ke dessert. Speciality lebih ke apa? Nusantara sih. Pertama, kalau yang kedua paling Italian. Saya di rumah masak, terutama untuk keluarga di rumah. Sesekali, kalau misalnya saya nggak lagi sibuk atau kena tugas karena ada klien atau ada cooking demo, biasanya saya uji coba di rumah. Kalau di rumah saya hari-hari nggak masak, karena kan memang saya juga punya kesibukan di luar. Tapi saya masak di rumah itu biasanya kalau ada hari-hari tertentu, misalnya hari raya atau request dari anak-anak atau istri. Kalau hari-hari saya nggak masak. Kalau memang aku lagi nggak ada di rumah, ya pasti istri yang masak atau nggak ada mbak di rumah yang masak. Atau nggak asisten cook. Tapi kalau lebih untuk rumah, untuk anak, itu pasti aku sendiri. Alasan pertama, sebenarnya profesi ini yang milih saya. Bukan saya milih profesi ini. Karena waktu saya mau ambil mata kuliah, kebetulan keluarga yang mendukung saya masuk perhotelan. Ternyata jalan hidup saya di sana. Jadi pelan-pelan saya sekolah, saya kerja di dunia hotel, kerja di berbagai restoran, akhirnya sekarang dikenal sebagai seorang chef. Saya pilih memasak, karena memang saya juga hobi memasak. Makanya saya ambil sekolah perhotelan. Terus saya kerja di hotel, terus kerja di hotel, terus buka usaha logistik. Kalau usaha logistik, terus buka restoran juga. SMA memang suka, karena kan papa catering kan, jadi suka lihat. Wah seru ya kalau masak dalam jumlah yang gede kan, kayaknya itu seru aja biarpun keringetan, biarpun bahannya banyak, dan juga peralatan juga gede-gede. Kayaknya enak gitu kalau ngeliat apa lagi, perasaan jadi kan kita bisa ditata di piring-piring itu, kemudian wah enak nih, bisa dicoba kan. Pas aku coba ternyata memang uniknya kuliner itu banyak rupa, banyak rasa, dan memang membuat kita tuh seneng gitu. Sebenarnya bagi saya, chef itu tidak penting pria atau wanita. Bagi saya, chef itu adalah seseorang yang cinta dengan dunia makanan. Jadi siapapun, gendernya apa, kalau memang panggilan hidupnya sebagai chef, sasa aja bagi saya. Oh sama sekali enggak. Jadi sebetulnya selain memasak itu, chef itu, para chef itu mengorganisir banyak hal. Mulai dari biaya, mulai dari perencanaan menu, mulai dari seni, dari masakan itu sendiri. Di kitchen itu kan butuh tenaga yang ekstra, jadi harus kita butuh tenaga yang kuat, kemudian peralatan kan gede-gede semua. Nah itu yang saya melihat seharusnya, kalau untuk di kitchen, professional kitchen memang lebih ke cowok sih, karena lebih ke tenaga. Memang cowok itu kalau kita seasoning, membumbuh itu feelnya tuh dapat, jadi lebih berani. Bukan saya mau bilang mereka enggak berani, bukan. Cuman kadang-kadang suka takut gitu kan, aduh takut kasinan, aduh takut tawar, Wah itu dia tadi ya, chef-chef. Ini cowok-cowok jago masak. Bener, laki-laki tampan. Jadi istilah dapur tempat untuk perempuan, sudah dipatahkan. Iya dong Tem, zaman sekarang kan bukan cuma emansipasi wanita, tapi kayaknya dengan istilah emansipasi wanita, laki-laki tuh kayak terpacu, wah gak bisa nih, gak bisa nih. Memang harus bisa, tapi gini, sebagai seorang perempuan ya, kamu melihat cowok-cowok yang jago masak senang gak? Senang dong. Masakin. Bukan begitu, maksudnya gini, seenggaknya ada teman bercerita, maksudnya ada orang yang mengerti gitu, apa yang ada kendala-kendala di dapur dan sebagainya, jadi ada sharingnya gitu sama laki-laki, dan ternyata yang kami share, sebagai perempuan tuh dimengerti oleh laki-laki. Pas kan? Luar biasa. Tempat. Sampai jumpa.